Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga Yuk kita diskusi lagi Di kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan Yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman ke social media ku Ke personal whatsapp ku, ke email Ada yang melalui link in gitu ya Untuk membahas terkait dengan kak Kualifikasi reputable university itu gimana sih? Kayak gitu Dia tuh memang ada hasil penelitiannya Atau cuma persepsi yang kebentuk kayak gitu Kayak storotype Nah disini aku pengen diskusi bareng Barangkali disini teman-teman ada yang nonton video ini Sebagai video pertama dari channel ku Silahkan boleh di subscribe Salam kenal Dan bisa explore dulu ya Di bagian-bagian dari channel ku Kalau teman-teman pengen tau banyak terkait dengan Informasi dalam proses rekrutmen maupun di dunia kerja Teman-teman bisa explore di bagian playlist Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen belajar pengolahan data Bisa cek di shorts videoku Disana ada tutorial excel Dan apabila disini ada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan Aku update secara berkala di bagian tab komunitasnya Yuk kita diskusi bareng disini teman-teman Kalau misalkan nanti teman-teman ada pandangan sendiri Ada pengalaman sendiri Boleh banget Baik teman-teman job secret maupun teman-teman HR Disini aku pengen sharing ya Silahkan boleh dicatat dan aku pengen tekankan sekali lagi disini Bahwa ini murni adalah subjektif dari sudut pandangku Berdasarkan pengalamanku pribadi Berdasarkan aku baca-baca artikel Berdasarkan aku sharing dengan teman-teman kenal aku rekruter dari banyak perusahaan Kayak gitu Biasanya kayak gimana sih Nah aku pengen bahas ya teman-teman Jadi kayak gini Terkait dengan berasal dari Reputable University Misalkan kayak gitu ya Itu tertulisnya dimana Dia kan tertulisnya di poster atau informasi lawan pekerjaan kan Oke Jadi coba yuk kita ngeliatnya bukan dari sudut pandang job seeker atau pencari kerja Kita coba lihat dari sudut pandang perusahaan Oke Coba kita bayangkan Kenapa ya perusahaan Mencantumkan kalimat tadi Di Lowongan pekerjaannya Kita coba bayangin kesana dulu Biar nanti Step by step teman-teman paham Maksudnya gimana yang Aku anggap sebagai sudut pandangku tadi Biar teman-teman gak salah tangkap ya Sudut pandang pertama Pada saat kita coba melihat dari sisi perusahaan Jadi gini Perusahaan itu pasti akan tumbuh dan berkembang Sustain Pengen keuntungannya terus meningkat Pengen menjadi lebih besar Pengen menjadi yang terdepan di pasarnya dan lain-lain Kayak gitu Nah disini Kita bisa membayangkan bahwa gini Untuk menjadi reputable company Atau mungkin sekarang udah menjadi reputable company Kita tuh butuh reputable candidate Kayak gitu Oke Nanti definisi reputablenya gimana kita bahas di belakang Oke Jadi kita butuh reputable candidate gitu Untuk menjadi reputable company Nah biar bisa kayak gitu gimana Makanya kita ada namanya filtering Misalkan kayak gitu sudut pandangnya Ada filtering Untuk menyaring reputable candidate ini Untuk join di reputable company Definisinya sampai sudut situ dulu teman-teman Oke ini sudut pandang pertama Diingat-ingat ya teman-teman Banyak perusahaan sedang menuju Atau mungkin yang udah jadi Itu sedang ke arah reputable company Maka senang dong mereka Kalau dapet reputable candidate Kayak gitu Itu dulu ya definisinya Kita masuk ke Yang tahap selanjutnya Sudut pandang kedua dulu Nah kayak gini teman-teman Pada saat suatu perusahaan Membuka suatu posisi Mereka itu Cuma buka tuh Lowongannya tuh terbatas jumlahnya Ada yang satu, dua, ada beberapa Tapi gak pernah banyak Oke Bisa dibilang bahwa Seringkali Lowongan itu Jumlahnya jauh lebih sedikit Daripada pelamarnya Jadi bisa dibayangkan ya Ingat ya teman-teman Kita sedang Menggunakan Tebak-tebakan sudut pandang dari company Kayak gitu Jadi Kenapa ya Kok kayak gitu Loh karena posisi yang tersedia sedikit Pelamarnya banyak Sehingga harus di filter Nah salah satu filternya itu adalah Dari sisi Pendidikannya Kayak gitu teman-teman Boleh dong Kan hak-haknya perusahaan ini Gitu Jadi dari sudut pandang kedua Yang ingin aku sampaikan disini adalah Posisinya sedikit Pelamarnya banyak Maka butuh di filter Tadi kalau yang pertama adalah Kita ingin menjadi reputable company Makanya butuh reputable candidate Masalahnya Reputable candidate ini banyak Padahal Posisi yang sedang Tersedia juga sedikit Sehingga udah ada filtering dulu disitu Oke Kita Masuk ke sudut pandang yang ketiga Oke Jadi gini Karena posisinya sedikit Dan kita tuh butuh segera Perusahaan butuh segera Misalkan kayak gitu Namanya butuh segera itu gimana sih? Kan rekrutmen tuh enggak? Senang dong perusahaan kalau tiba-tiba dapet manpower Dapet kandidat Bisa dipenuhi segera Dan bisa support jalan bisnisnya kayak gitu Bener gak? Sekarang bisa dibayangkan tadi Jumlah lowongannya sedikit Ya kan? Pelamarnya banyak Kita butuh segera Perusahaan mau gak salah pilih? Enggak Makanya butuh filtering Nah filteringnya itu Dalam bentuk kualifikasi Atau syarat Nah salah satu syaratnya Mungkin itu adalah reputable Kandidat tadi Tapi maksudnya gimana? Kita bahas di belakang ya Tapi disini teman-teman Sampai dengan sudut pandang ketiga Harus paham dulu Bahwa perusahaan ingin menjadi Reputable company Membutuhkan reputable kandidat Dimana kandidat atau pelamarnya Jauh lebih banyak daripada Posisi Yang dibuka Padahal Posisi yang dibuka ini Butuh segera Sehingga tetap butuh filtering Paham ya? Kita lanjut dulu Yang selanjutnya Nah sudut pandang ya Keempat gini Filtering itu Kan kualifikasinya banyak ya teman-teman Ada kualifikasinya tuh banyak itu Butuh yang begini 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 Kira-kira Kualifikasi tadi Dia tuh asal kualifikasi Atau ada dasarnya? Kenapa posisi ini Kita butuh orang yang First graduate gak apa-apa? Kenapa posisi ini harus yang minimum pengalaman sekian tahun? Kenapa posisi ini harus yang bisa ini? Kenapa posisi ini harus yang background pendidikannya ini? Kenapa posisinya ini harus punya pelatihan atau sertifikasi ini? Kayak gitu Karena Apa? Kan ini kan ada performa masa lalu nih Perusahaan Membuka lowongan kan bukan perusahaan yang Detik itu lagi Ya Lagi Buka gitu kan ya teman-teman ya Kebanyakan kan udah jalan dalam kurun waktu tertentu kan Wajar gak kalau mereka melihat bahwa Ini loh Performa dulu tuh kayak begini Karena orang-orangnya tuh sudah dibekali pengetahuan ini Karena sudah dibekali keterampilan ini Karena Mereka sudah terbiasa ini Mereka udah familiar ini Oh mereka masih baru Masih first graduate Baru masuk ke dunia kerja Tapi mereka tuh Anaknya tuh sikapnya kayak gini Sifatnya kayak gini Sehingga mereka gampang diajarin Gampang dibentuk jadi hebat Dan harapannya nanti di depan bisa jadi gini Paham gak teman-teman? Jadi Ada kualifikasi-kualifikasi ini Dia gak asal gitu ya Pasti ada alasannya Dan sebagian dari kualifikasi yang ada Ya Itu berdasarkan pas performa dia Sebagaimana bisnis ini berjalan dan tumbuh Gitu Perusahaan kan pengen kalau tumbuh tuh gak Cuma linear gini kan ya Pasti kalau bisa eksponensial Atau paling gak Naik terus ada step Step lagi Step lagi Kayak gitu Cepat kayak gitu Nah akselerasi-akselerasi ini kan Dibutuhkan Kepekaan dari istri perusahaan Bahwa oh kita butuh orang yang kualifikasinya begini Begini nih gitu Nah mungkin salah satunya tadi adalah Terkait dengan reputable university Dan itu butuh apa? Filtering lagi Gitu Jadi kalau dari sudut pandang 1-4 Prediksi kita ya teman-teman Kalau ngeliat ya Kenapa ya perusahaan kok mencantumkan itu Maka bisa kita rangkai kayak gini Karena perusahaan ini Sedang Ingin menuju Atau ingin mempertahankan status reputable company Maka wajar Mereka juga Pengen punya reputable candidate Nah reputable candidate ini Dalam bentuk pelamar Masalahnya pelamar jumlahnya banyak banget Dibandingkan dari jumlah lockernya Padahal lockernya memang sedikit Tapi butuh segera Pemenuhan segera Rata-rata 1 bulan Ada yang lebih cepat Ada yang di lockernya tulisannya sampai tulis Urgently needed Kayak gitu Ya kan Tapi misalnya karena butuh segera Akhirnya apa? Muncul filtering-filtering Dalam bentuk kualifikasi Kualifikasi ini Bukan Sesuatu yang Gak ada dasarnya Salah satu atau beberapa kualifikasi itu Pasti harus melihat Nih loh performa yang masa lalu kayak gini Pastikan ada namanya evaluasi performa karyawan Evaluasi per departemen Dibandingkan dengan target kedepannya kayak gimana Dibandingkan dengan kondisi Bisnis Skala regional Sampai global kayak gitu gimana Sehingga butuh filtering Dalam bentuk kualifikasi Nah kualifikasi tadi Dalam bentuk apa? Reputable University Reputable Candidate Gitu Nah sekarang kita masuk Ke Intinya Habis ini Ini teman-teman Lalu gimana ya Dari tadi kan kita bahas ya Kita berusaha Memahami sudut pandang Perusahaan Kayak gitu Kita berusaha memahami Apa yang ditulis disana Kenapa kok ditulis disana Kayak gitu teman-teman Nah Dengan penjelasan barusan Wajar gak sih Kalau misalkan kita teman-teman Bayangkan kalau teman-teman itu Sebagai pemilik bisnisnya Sebagai yang memiliki Usahanya Kayak gitu Kira-kira teman-teman Kalau pengen belanja nih Rekrut tuh misalkan Kayak belanja Teman-teman tutup mata Atau gimana Atau ada Keinginan-keinginan tertentu Kualifikasi tertentu gak Ada Syarat-syarat tertentu gak Kayak gitu Ada kan ya teman-teman Wajar dong Dilakukan filtering Dan salah satu Filter yang ada itu kan Dari si pendidikan Kayak gitu Jadi boleh dong Mereka nulis kayak gitu Boleh Nah disini teman-teman Aku pribadi Kenapa aku ngomong ini Sudut pandang pribadi Poin-poin yang ada Di samping ini teman-teman Reputable university Ya Aku typo lagi disitu Reputable university Maksudnya apa Kemudian Versi lembaga Atau organisasi apa Kemudian reputasi Dalam bentuk apa Gitu ya Terus reputasinya Dimana gitu Maksudnya di Indonesia Atau di luar negeri Atau gimana Terus Lingkup reputasi Yang dibutuhkan tuh Yang semacam apa Kayak gitu Terus Reputablenya ini tuh Parameternya apa Reputable university tuh Parameternya apa Nah sampai detik ini Video ini aku bikin Di bulan Maret 2023 Aku gak punya jawaban ini Yang serentak Kayak gitu teman-teman Yang kompak Semua perusahaan tuh Ya kayak begini Gitu Aku belum pernah menemukan juga Penelitian yang Menyampaikan bahwa Reputable university tuh Kayak begini Gitu Oke Disini teman-teman Jangan salah kaprah Bahwa yang namanya Reputable tuh Berarti Universitas top Yang terkenal di Indonesia Yang cuma tiga-tiga itu No Reputable disini juga Gak bisa disamakan dengan Yang terakreditasi Ah gitu No Gitu Kenapa aku bilang no Karena banyak perusahaan Yang Karyawannya tidak berasal dari Tiga nama kampus Tiga nama kampus yang sering Beredar itu Oke Banyak perusahaan yang Ibaratnya Disini ya Tidak Dari situ Bisa dilihat Mungkin teman-teman Lihat Ya yang nonton ini Mungkin ada yang mudah punya Pengalaman kerja gitu ya Atau yang mungkin Masih kerja gitu Tanya teman-teman Meja sebelah Ruang sebelah Apa berasal dari sana Kayak gitu Ya kan Itu definisi dari Reputable University Nah sekarang kalau dilihat Dipikir adalah Kenapa mereka akhirnya bisa keterima Berarti Reputable Gak berasal dari situ Apa terkait dengan Akreditasi Coba tanya Teman-teman yang ada Di sebelah-sebelahnya Di ruang yang sama Kampusmu akreditasinya apa Kayak gitu Oke Berarti definisi Reputable ini Menurut aku pribadi Gitu ya Ini definisinya masih Yang bisa mendeskripsikan Tentu ya perusahaan-perusahaan Masing-masing gitu teman-teman Paham gak Dan jumlah perusahaan Karena belum ada yang kompak gitu ya Dalam bentuk Definisi Reputable University tuh Kayak gini Jadi semua yang harus Masuk ke industri Harus semacam itu No Gitu Kita coba persimpel Cara pikir dan cara geraknya Selama kita berasal dari Tingkat pendidikan Aku gak ngomong Universiti doang ya teman-teman Tingkat pendidikan formal Yang memang itu Di bawah Gitu ya Pengawasan Misalkan Kamen dikbut Ristek Kayak gitu Ya ada akreditasi ini Itu Ya pede aja Kayak gitu Sekolah teman-teman Bukan yang Dalam tanda kutip nih Ilegal Abal-abal Tersandung kasus Terus di freeze Dan lain-lain Kayak gitu Gak apa-apa Ini teman-teman Dapetin ijazah Bukan karena Ikut wisuda doang Kayak gitu Ya gak apa-apa Terlebih lagi Gitu ya Isu ini Udah muncul Sejak aku masuk kuliah Jadi sekitar 10 tahun Yang lalu nih Isu ini tuh Udah ada gitu Waktu aku gak tau Artinya Reputable University Yang artinya apa Mungkin ini adalah Stereotype Pandangan Kayak gitu Bahwa Dan boleh gak Kalau perusahaan Mikir bahwa Ya kalau lulusannya Berkualitas Di kerjaan Biarti nanti Performanya bisa bagus Boleh melihat Ke arah sana Tapi kan tetap teman-teman Perusahaan akan melakukan Evaluasi Ya kan Pertanyaanku adalah Ngapain kita Mengkhawatirkan Semua hal kayak gitu Kita Persimpel aja Persimpel apa Kita lihat zaman sekarang Banyak sekali Orang-orang Dapat pekerjaan Bukan karena masalah itu Tapi karena apa Anda itu Berhasil menunjukkan Siapa Anda Dan Anda bisa apa Menunjukkan siapa Anda Lewat apa Nomor satu Suka gak suka Mau gak mau Anda akan dinilai Dari apa yang tertulis Lamar kerja kan Ngirim dokumen tuh Pastikan Kalau Anda punya Pengalaman sesuatu Pengetahuan sesuatu Bisa sesuatu Udah ditulis dengan Bener belum di CV Udah dilampirin dokumen Pendukung yang bener belum Cara ngirimnya Bener belum Karena itu sesuatu Dengan cara yang ditulis Kayak gitu Ya teman-teman ya Kemudian Apalagi yang tertulis Kita ada social media Teman-teman Kita hidup di era Digital Coba teman-teman cek Punya social media apa Punya website kah Juga gitu Misalkan Mana media-media Yang mengizinkan teman-teman Untuk menulis sesuatu Secara online Coba cek akun link in Teman-teman masing-masing Coba cek akun Instagram Akun TikToknya Masing-masing Udah digunakan belum Masing-masing akun tadi Ya Untuk membuat reputasi Teman-teman Sebagai seorang lulusan Pendidikan tiga tertentu Yang memang Suka bidang tertentu Dan layak Untuk bekerja di bidang itu Udah pamer belum Karena sekarang tuh Ibaratnya yang penting Tunjukkan dulu Anda siapa Dan Anda bisa apa Gitu Jadi jangan langsung mikir Oh berarti cuma kampus ini Wah ini berarti diskriminasi nih Kantornya sampai kayak gitu aja Ditulis Padahal ada yang gak ditulis Oh gak kayak gitu teman-teman Kita persimple aja Karena balik lagi teman-teman Aku pun juga gak tau Terkait dengan Ini yang aku tulis di samping Ini tuh belum ada yang kompak gitu Jadi Balik lagi Kesimpulannya adalah Abaikan saja kalimat tadi Tunjukkan siapa Anda Dan Anda bisa apa Tunjukkan pada dokumen yang Anda siapkan untuk melamar Tunjukkan pada sosial media Anda Bangun brand Anda Sampai akhirnya ada perusahaan yang notice Bahwa kita Perusahaan Butuh orang kayak Anda Dan kita Dan kita mau invest Untuk bekerja sama dengan Anda Selama apa Selama-lamanya Kalau perlu Kayak gitu teman-teman Nah itu adalah sudut pandangku ya Dari Kualifikasi Yang sering ditanyakan oleh teman-teman Terkait dengan Reputable University Ini adalah versiku Dipersilahkan Kalau ada sudut pandang lain Diperbolehkan Tulis di kolom komentar Atau kalau pengen diskusi Ada pertanyaan macam-macam Boleh menghubungi aku Lewat email Atau DM aku aja Lewat LinkedIn Atau Instagramku Nanti cari ya Di perandanya Channel YouTubeku ini Udah aku taruh Sosial-sosial mediaku disana Paling itu dulu dari aku Terima kasih Semoga membantu Kalau ada hal lain Yang ingin didiskusikan Nanti kabarin aja ya Terima kasih Semoga sehat selalu Terima kasih